Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Ombana di Nerovlog Di Nerovlog kali ini saya akan bahas mengenai Suatu zat yang sangat-sangat-sangat ngetop belakangan ini ya Jadi kalau misalnya ada sakit apa dibilang karena zat ini Ada keluhan apa dibilang karena zat ini Zat apakah itu Saya sudah bikin teasernya dalam minggu-minggu terakhir ini Yang kita akan bahas adalah kolesterol Kita akan bahas tentang kolesterol disini Kalau teman-teman mungkin sering denger apa itu kolesterol Nah kolesterol itu kesannya ya Kesannya itu sangat-sangat apa ya Kayaknya jahat gitu ya Gak berguna, wah durjana sekali namanya kolesterol itu ya Tapi kita akan bahas dulu ya Jadi sebenarnya kolesterol itu adalah suatu asam lemak Yang sebenarnya bisa disintesis atau bisa dibuat tubuh Bisa Buat apa gunanya? Ada gunanya gak sih? Ada banyak banget Oke, saya akan bahas kebaikan kolesterol dulu Yang pertama kolesterol itu digunakan untuk sebagai Pembuat dinding sel Jadi kalau misalnya kita tahu badan kita terdiri dari sel Sel akan menyebabkan berkumpul jadi jaringan Jaringan jadi organ, jadi sistem segala macem Nah itu tingkat sel ini Sel ini dindingnya ini dibuat dari kolesterol Itu manfaat kolesterol pertama Dan kolesterol membuat sel yang terutama di daerah mana? Daerah otak Jadi bayangkan kalau kita otaknya gak ada selnya Berarti gak ada kolesterolnya Kan kacau ya Itu juga makanya Yang namanya makan otak itu kolesterolnya tinggi banget Oke, kemudian yang kedua Si kolesterol ini berfungsi sebagai apa? Kolesterol ini sebagai bahan dasar untuk mensintesis atau membuat suatu Atau buat suatu lagi ya Tapi banyak hormon Hormon yang namanya hormon steroid Buat apa sih hormon steroid ini? Ini banyak gunanya Jadi steroid ini adalah hormon yang terkait dengan banyak ya Salah satunya mungkin yang gampangnya deh gitu Untuk cowok-cowok yang patutnya pengen macu segala macem ya Itu dengan testosteron Nah testosteron ini adalah hormon steroid Bahan dasarnya apa? Ya kolesterol Oke, kemudian untuk cewek-cewek yang katanya mau mulus Langsing Apa kulitnya bagus Body shape gitu kan ya Nah ini perlu hormon juga kan Hormon apa? Hormon estrogen atau hormon wanita Bahan dasarnya apa? Ya kolesterol juga gitu Nah jadi itulah salah satu contoh dari Bukan salah satu ya Itu adalah beberapa contoh dari kebaikan atau fungsi dari kolesterol tersebut Nah yang jadi permasalahan adalah Kolesterol ini Kalau berlebih dalam darah akan menumpuk ya Akan menumpuk dan tidak berguna Dan bahkan bisa menyebabkan perlengketan atau bisa terjadi apa namanya Ada penggumpalan atau penumpukan di dinding pembuluh darah yang tersebut pelat kolesterol ya Nah kolesterol ini bisa juga membuat gangguan-gangguan yang menyebabkan gangguan aliran darah Yang jadi permasalahan Kita sering banyak dapat informasi yang tidak benar mengenai kolesterol Saya ambil contohnya Ada yang nanya sama saya? Saya baca dulu ya Dok benar tidak kalau misalnya kolesterol tinggi itu akan menyebabkan nyeri daerah tengkuk? Oke ini semua teman-teman pasti seperah dengar ya Bahkan selalu deh mungkin yang bilang Oh nyeri daerah sini nih Ini gara-gara kolesterol tinggi Oke di neuroflok kali ini saya nyatakan Saya nyatakan itu adalah hal yang bohong Oke itu sesat ya Jadi yang namanya kolesterol tidak bikin sakit di daerah tengkuk Itu dulu yang mesti tahu Kemudian ada juga yang bertanya nih katanya Kolesterol bisa menyebabkan sakit di daerah pinggang, sakit di mana Pokoknya nyeri atau apapun masalahnya akan disalahin sekolesterol Benar gak? Enggak Kolesterol itu cuma bikin sakit adalah empat ya Yang secara umum ya Satu stroke Dua serangan jantung Tiga perlemakan hati Yang keempat gangguan aliran darah ya Cuma empat ini aja gitu loh Jadi kolesterol sama sekali gak dikaitkan dengan nyeri tengkuk lah Kesemutan ini segala macam Enggak sama sekali Jadi jangan terlalu naif dan jangan terlalu menyalahkan si kolesterol Karena kenapa? Ujung-ujungnya akhirnya makan gitu jadi gak enak gitu ya Jadi kolesterol bagus gak sih? Ya makan lah sesuainya Emang kita perlu lemak juga kok Karena kalau gak ada lemak juga vitamin-utamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K itu gak bisa diserap Jadi perlu gak? Perlu ya Tapi gak boleh berlebih Nah yang jadi permasalahan Kolesterol bagaimana yang gak boleh lebih? Jadi kolesterol itu ada dua ya secara umum ya Ada yang namanya kolesterol jahat atau HDL Ada kolesterol baik Eh salah Sorry Yang jahat itu LDL yang baik itu HDL Nah si LDL ini harusnya rendah, si HDL harusnya tinggi Kalau misalnya kita makan makanan yang berlemak itu biasanya cenderung meningkatkan kadar LDL Tapi untuk meningkatkan HDL biasanya ditingkatkan dengan olahraga Nah LDL ini ada dimana nih? Ini kalau dimenumpuk banyak Ini bisa menyukai penyakit-penyakit tadi Bukan yang sakit disini ya Nih Paling banyak itu ada di goreng-gorengan Minyak ya Tapi minyaknya juga sebaiknya kita Kalau pakai minyak sering pakai gorengan lah orang Indonesia ya Pakai minyak jagung atau minyak bunga matahari Syukur-syukur minyak zaitun Meskipun kadang sayang Kita pakai minyak zaitun yang digoreng tempe Mahalan si minyaknya Kemudian yang kedua ada dimana? Ada di kulit ayam Kulit ayam goreng Nah ini dia nih Ini kulit ini yang sering banget kita sayang-sayang Kita timang-timang Makan terakhir safe the best forest Nggak tahu ini pakai rebutan lagi Padahal ini sumber penyakit lah ya Banyak ya penjiwakan peningkatan kolesterol kayak gitu Kemudian tetelan Daging boleh nggak? Apakah orang yang punya kolesterol tinggi boleh makan daging? Boleh Tapi tidak terlalu banyak Kemudian yang kedua Si tetelannya ini yang nggak boleh Kadang gini loh Kita makan daging amat gajih-gajihnya Yang itu jangan Daging-dagingnya aja Gajih jangan Itu Kalau makan ayam pun juga sebaiknya potongannya potongan dada Kemudian apalagi Yang bisa banyak mengandung kolesterol itu Jeruan ya Jeruan itu Nggak boleh dimakan ya sebenarnya Bukan nggak boleh dimakan Sebulan kalau bisa ya Saya nggak tahu rekomendasi Saya bukan ahli gizi Tapi sebaiknya satu atau dua kali aja Dengan porsi Saya pernah punya teman ahli gizi Dibilang dengan porsi segini Ya cuma segini Lebih dari itu sebaiknya jangan Oke jadi Kalau misalnya kita udah kena kolesterol gimana? Makan ya dijaga pasti Terus ada orang-orang beranggapan Ah saya makan Terus terah aja Terus minum obat kolesterol Ya nggak gitu juga Yang namanya makan dijaga Itu jauh lebih baik Daripada kita minum konsumsi obat-obatan Karena namanya obat-obatan gitu kan Juga kan Ada efek-efek yang kita nggak mau sebenarnya ya Jangan sampai muncul Kemudian Jadi kita harus jaga Pola makan kita Makanlah secukupnya Jangan terlalu dipantang juga Sayang hidup kita nggak nikmat Kemudian yang penting Olahraga Gerak Jangan mager Karena Kalau misalnya kita gerak Otomatis Kolesterol kita Atau lemak kita Akan lebih banyak yang dibakar Sehingga tidak terjadi penumpukan Di pembuluh darah Sehingga Mengurangi risiko terjadinya Serangan jantung Stroke Gangguan pembuluh darah Dan perlembakan hati Ingat Mulai saat ini Di neuroflow kali ini Saya Deklarasikan bahwa Kolesterol tidak menyebabkan Sakit di daerah tengkuk Karena sakit di daerah tengkuk Adalah gangguan yang Nanti kita akan bahas lagi Oke Semoga bermanfaat Cuma sekarang saatnya Saya makan dulu kayaknya ya Tapi tenang Ini low kolesterol Sate ayam Tanpa kulit Oke Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih